Para pelanggan SPBU yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Poris Tanjung Balai Karimun tersebut harus bersabar untuk sepekan ke depan. Pihak SPBU sendiri telah berupaya melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk memprioritaskan pengisian takbut setibanya di Tanjung Uban. Untuk takbutnya sendiri sudah tersedia namun sedang mengalami docking untuk perbaikan. Selanjutnya melakukan inspeksi sesuai dengan aturan untuk transportasi laut. Sehingga apabila inspeksi berjalan dengan lancar, langsung bisa dirilis untuk diantar takbut tersebut ke Karimun. Saat dikonfirmasi terkait kelangkaan BBM jenis premium dan juga biosolar, Dirut Perusda, Defanan Syam menjelaskan bahwa baru pertama kalinya terjadi kekosongan BBM jenis premium dan biosolar selama mengelola manajemen OKBS. Di mana tongkang yang biasanya mengangkut BBM untuk kuota dari Pertamina terjadi kerusakan. Jadi memang untuk kekosongan yang terjadi saat ini, ini belum pernah terjadi. Selama saya mengelola manajemen OKBS, kebetulan namanya juga barang, namanya juga mesin, namanya juga musibah, kita nggak tahu kapan bisa terjadi dan kapan akan terjadi. Jadi memang kita punya tongkang yang biasanya mengangkut BBM kita terjadi kerusakan. Sementara itu, salah satu pelanggan Yan Hui mengatakan, tidak ada masalah yang berarti dengan kelangsungan BBM jenis premium. Mau tidak mau dirinya harus menggantinya dengan BBM jenis Pertamak, karena untuk mencampurkan bahan bakar tidak ada kendala pada kendaraannya. Boleh juga kalau lagi tak ada kan, daripada nggak bisa bawa kan. Bensinnya nggak ada, ya pertama itu harus pakai juga. Jadi nggak apa-apa ya pakai pertama saja ya? Nggak masalah ya? Pihak PT OKBS sendiri akan berupaya semaksimal mungkin untuk secepatnya mengisi kembali BBM agar berjalan dengan normal. Kejadian ini pertama kalinya terjadi, sehingga pada Rabu Lusa, pihak OKBS sendiri akan mengundang transporter untuk mengadakan rapat guna mencegah kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.